oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan nah ini vario sorry kok vario aja terlanjur keseringan bikin video tentang vario NMAX 2020 keyless ya tentunya dilengkapi dengan traction control system nah ini on off ya kondisi off kalau mau merubah menu nya pakai ini ya oke kita balikin ke on lagi oke sedikit saya akan mengulas apa itu traction control traction control system itu adalah sebuah metode sebuah metode fitur motor untuk menyelamatkan pengendara tentunya fitur ini bekerja membandingkan kecepatan roda belakang ya kecepatan roda belakang dan roda depan biasanya fitur ini gandeng dengan ABS ya mesti gandeng dengan ABS oke kalau traction control itu tujuannya adalah agar roda belakang ini tidak slip ya ketika kita melakukan akselerasi biasanya itu dipakai atau dipasang pada motor-motor yang bersese besar notebani motor tersebut punya punya tenaga yang yang gahar yang lebih lebih dari biasanya fungsinya adalah begini ketika roda depan itu berputar misalkan kecepatannya 10 km per jam roda belakang 30 km per jam maka itu artinya terjadi slip ada perbedaan putaran roda depan dan roda belakang jika itu dipakai pengendara maka pengendara tersebut akan munting ya munting roda belakang akan nyalip ke roda depan teknologi semacam ini biasanya dipakai di motor-motor balap makanya belum ada ceritanya motor balap itu roda belakangnya nyalip roda depan beda sama motor begini-beginian mas ya nafriunya gede kadang-kadang gasnya dipol mereng akhirnya slip bagaimana cara mengontrol traksi roda depan dan belakang cara mengontrolnya adalah dengan cara memberbetkan diri atau mengurangi mengurangi atau memperlambat timing daripada pembakaran oke sekarang nanti kita akan coba bagaimana traction control itu bekerja dan bagaimana kita lihat lewat lewat scanner oke selang sengki nah tolong dihidupkan sudah hidup ya oke kita kita sengaja mengganjalkan ya mengganjalkan roda depan agar bisa berputar ini demi video ini kita ganjalkan roda depan agar bisa berputar roda belakang juga bisa berputar gangguan sebentar ada gangguan oke kita akan buktikan samen puter roda samen puter roda depan saya mau ngegas roda belakang agar berputar lebih cepat berebet berebet kan ayo puter berebet kan seolah-olah memutus memutus pengapian ya agar berebet bagaimana kalau kita meng-off kan oh gak bisa di-off kan disini sekarang bagaimana jika roda depan tidak berputar hanya roda belakang saja yang berputar bagaimana ketika nyetel oh ini sudah off sudah off mau off di-on kan lagi kita on kan lagi secara otomatis traction control akan off ya jika jika roda depan tidak berputar sama sekali sama sekali apakah bisa kita on kan tidak bisa harus dimatiin mesinnya jika kita mau on onkan traction control DCS sudah on sendiri ya karena tadinya programnya adalah on ya sudah on sendiri sekarang sekarang aduh ini ngegas kita mau ngegas sama lihat pengapian ya timming ini timming ini bagaimana jika traction control bekerja ini saya akan gas terus pengapiannya sangat kacau ya dimundurkan jadi pengapiannya dimundurkan tidak seperti ketika saya akan coba agar sorry mohon maaf ya memang memang tak semudah yang kita bayangkan kalau bikin video ya saman saman puter di depan sebentar sebentar terus nah speednya jalan itu ya speed jalan kita gas apa yang terjadi timmingnya nah timmingnya sangat kacau ya ketika ini bertutak ketika kita gas pada posisi TCS TCS berfungsi nah TCS on oke terus gak apa-apa sampe terus aku tak lanjut no jawabkan jadi kalau TCS itu selalu gandeng dengan ABS kalau TCS bekerja ketika kita akselerasi setiranya ngegas tapi kalau membandingkan roda depan dan belakang belakang dan depan kalau TCS agar tidak selip roda belakang agar tidak berputar lebih kenceng ketika kita akselerasi dengan cara memberebutkan diri begitu sebaliknya kalau ABS ABS juga bekerja membandingkan roda depan dan belakang ketika kita melakukan pengereman ya ketika kita melakukan pengereman dimana pengereman itu terdeteksi selip terdeteksi putaran roda itu ngancing ya maka maka serta-merta pompanya akan bekerja yaitu pompa di dalam itu akan bekerja mengemposkan ya istilahnya agar terbuka pengeriman dan pengeriman diatur melalui sebuah sistem ya sebuah sistem istilahnya dipantau lik ngunci dilepas lik gak ngunci dirim lagi dia menggunakan motor cara pengeremannya oke oke kawan ya ini sekedar tambahan ya kalau main fuse-nya ada disini sub-vues-nya ada disini kalau ini relay power layaknya di vario nah ini relay starter ya kelihatan kalau dari belakangnya kabelnya ada berapa itu 3, 4, 5 kalau ini ada 4 ya sama seperti bunda vario oke jadi begitulah sekilas ya sekilas cara kerja daripada traction control yaitu membandingkan putaran roda belakang dan roda depan agar tidak terjadi slip di asfal agar agar tidak ada kejadian ban roda belakang nyali peruda depan oke semua fitur ya semua fitur ditambahkan guna keselamatan pengendara yang jelas bukan gaya-gaya ya kalau gaya-gaya kemahalan ya jadi semua fitur-fitur tersebut ditambahkan guna keselamatan pengendara kalau motor gede tentunya fitur traction control seharusnya wajib karena agar keselamatan pengendara bisa terukur oke terima kasih sudah menyimak kita bila mana ada kekurangan mohon dicantumkan di kolom komentar kami siap menerima masukan dari kawan-kawan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh